Untuk keterangan Sugeng Putut Wijaksono Berita acara pengambilan sumpah saksi pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 Saksi Sugeng Putut Wijaksono menerangkan Di halaman 3 Poin 8 Poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa Berdasarkan keterangan mereka Richard, Ricky, Saudara Kuat Terkait peristiwa yang terjadi dalam gelang Kesan yang saya ambil dari cerita tersebut adalah Ibu Putri merasa terancam dengan Joshua Hal itu menyebabkan senjata Joshua diamankan Dapat saya tambahkan bahwa Saya beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Ferdi Sambul Datang ke ruang pemeriksaan Beliau menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan Saudara Richard Lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan Kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan Setelah 10-15 menit kemudian Bapak Ferdi Sambul bersama Richard Keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan Dan menceritakan kepada kami terkait Hal umum terjadi pada saat itu dan tidak ada hal yang krusial Intinya menurut saya kejadian yang terjadi Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 20 WIB Saya dipanggil ke rumah Bapak Ferdi Sambul Melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Purpos yang berjaga di rumah beliau Setelah itu saya datang ke rumah Bapak Ferdi Sambul Namun saat berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau Pembicaraan kami sebenarnya lebih berfokus pada permasalahan yang ada di Magelang Yang dimana beliau menyampaikan bahwa Sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada Pada hari Jumat pada tanggal 5 Agustus 2022 Setelah Bapak Ferdi Sambul diperiksa di TV Dumpa Reskrim Saya ditirpon oleh beliau untuk mengingatkan bahwa beliau sudah diperiksa Dalam pemeriksaan Beliau ditanyakan oleh penyiri terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Purpos Beliau memerintahkan bahwa untuk menceritakan semuanya apa Karena menurut beliau tidak ada masalah apa saja Tidak ada masalah apa saja pada saat kejadian di Purpos tersebut Namun beliau mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada Dan itu hanya segedar ilusi Cukup Bapak Baik saudara terdakwa Saudara bagaimana atas keterangan saksi tersebut Ijin yang mulia untuk yang disampaikan oleh penas Saksa penuntut umum tadi Kesan yang disampaikan oleh Pak Putut Wicaksono Kesan yang salah yang mulia Karena pengamanan senjata di Magelang Atas inisiatif saya karena melihat keributan antara Karena mendengar cerita Om Kuat mengejar Joshua menggunakan pisau Maka saya berinisiatif untuk memamankan senjata milik Joshua Jadi kesan yang disampaikan oleh Pak Sugeng Putut Wicaksono Hanya asumsi beliau saja Terkait dengan Pernyataan oleh Pak Ferdisambo kepada Pak Sugeng Wicaksono Terkait kejadian Magelang hanya ilusi Saya tidak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Pak Ferdisambo Tetapi kejadian di Magelang itu ada keributan yang saya sudah ceritakan Baik